Intro Selamat datang di channel Kabar Bola Presiden Inter Milan, Steven Zhang, belum punya rencana soal masa depan penyerang Romelu Lukaku Zhang mengklaim bahwa klub belum melakukan kontrak dengan Chelsea soal Lukaku Lukaku mengalami musim yang sangat sulit bersama Chelsea pada 2021-2022 lalu Musim ini, Lukaku dipinjamkan ke Inter Milan dan tampil cukup bagus Salah satunya dengan membantu tim lolos ke final Liga Champions Pemain timnas Belgia telah berjuang melawan badai cidara musim ini Namun masih mampu mengakhiri musim dengan torehan 14 gol dan 7 asis dari 37 laga Torehan yang cukup apik tersebut nah khasnya belum bisa meyakinkan Nerazzurri untuk kembali mempermanenkannya Masa depan Lukaku masih abu-abu Belum jelas apakah penyerang Borussia 30 tahun tersebut akan jadi bagian dari rencana Mauricio Pochettino di Chelsea musim depan Akan tetapi, Zhang selaku Presiden Inter Milan telah mengindikasikan bahwa klubnya akan mencoba mencapai kesepakatan dengan Chelsea pada musim panas ini Usai kekalahan pahit atas Manchester City di final Liga Champions hari Minggu 11 Juni 2023 Zhang membela Lukaku yang melakukan kesalahan dengan menyebut bahwa ia kagum dengan sosok Lukaku Dia telah membuktikan diri sebagai penyerang yang hebat untuk Inter Dia pria yang luar biasa Zhang juga membicarakan masa depan penyerang Timas Belgia tersebut Sampai saat ini, pihak Inter belum mau terburu-buru melakukan pembicaraan untuk memulangkan sang pemain secara permanen Dia masih terikat kontrak dengan Chelsea Jadi kami harus menunggu dengan berbicara dengan mereka yang memahami situasinya Di akhir sesi pembicaraan, Zhang mengaku bangga dengan apa yang sudah diraih Inter musim ini Meskita berhasil membawa pulang trofi si kuping besar Setidaknya perjuangan anak asus Simon Izagi tetap patut diapresiasi dan dikenang Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jempol kalian And See you Selamat menikmati